Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanwar, tetap di channel saya Project DI Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat, yaitu dengan judul alat monitoring berat dan juga ketinggian ya. Kemudian interfacenya yaitu dengan menggunakan LCD-nya OLED, kemudian bisa di print ya, ada printer disini. Oke, jadi tadi itu judulnya ya, kemudian untuk komponennya, yaitu disini saya menggunakan plot cell, dengan speknya yaitu 300 kg ya. Nah disini bisa dilihat ya, ini 300 kg, kemudian disini ada HX711, kemudian disini ada LCD OLED, kemudian disini ada sensor jarak, yaitu HC-SRF04, ada Arduino, kemudian disini ada pushbutton. Nah ini untuk nge-print-nya ya nanti ya, jadi pada saat kita tekan tombol ini nanti dia nge-print. Nah print-nya itu apa, yaitu data yang ada disini. Ada yang ada disini. Nah untuk print-nya yaitu saya menggunakan yang T-T ini. Nah jadi untuk wiring-nya yaitu yang harus kalian tahu ya, ini adalah power-nya ya, jadi disini kasih power, yaitu 9V 2A, yang disini. Kemudian disini ini ada USB, kalian colokkan ke USB ya, ke laptop. Kemudian disini ada beberapa buah kabel ya, ini. Nah ini tidak semua kabel dipakai, jadi hanya tiga saja yang dipakai yaitu kabel ini, yang merah ini ya. Ini itu sebagai ground, kemudian ini RXTX ya, yang dua yang disini yaitu RXTX, dia masuk ke pin, dua, tiga. Oke, kemudian untuk LCD OLED-nya ya, yaitu masuk ke pin SDA-SCL ya, nanti CC ground biasa, kemudian ada SDA-SCL, yaitu masuk ke pin A4 atau 5. kemudian ada SDA-SCL, dan juga GROUND. Oke, kemudian ini untuk bus pattern-nya ya, dia panel dan juga ground. Untuk sensor jaraknya yaitu ada trigger dan echo ya, itu masuk ke pin, berapa ini? dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, tujuh ya, untuk trigger-nya berarti yang warna kuning, echo-nya yang ungu. Oke, untuk yang ini, nah ini hitung HX711, yaitu ada wire-nya, yaitu masuk ke pin ini, 45 ya, jadi urut 2345, yang ini untuk HX711, yaitu di pin 4 dan 5, nah 67-nya ini untuk yang sensor jarak ini. Oke, ini adalah ekspansi buat power saja. Oke, mungkin itu saja ya untuk komponennya. Sekarang kita demo-kan saja untuk alatnya ya. Jadi, di sini ada S, nah S ini, ini adalah jaraknya, jadi jarak dari sensor jarak ini. Kemudian ada W, W ini adalah berat, beratnya ya. Oke, sekarang kita coba, jadi pakai saja halangan gini, dia akan merespon ya. Ini jaraknya, segera. Semakin dekat. Semakin jauh. Oke, jauh lagi. Seperti yang tolong berada. Seperti yang gitu. Oke, ini untuk jaraknya tadi, kemudian ini untuk beratnya ya. Ini lanjutkan keberatnya. Lanjutkan keberatnya. Lanjutkan keberatnya ya. Thrance. Ini ditekan ya. Ini ditekan dan tekan. Beratnya merespon ya. Ini lanjutkan keberatnya. Ini lanjutkan keberatnya itu ya. Ini lanjutkan keberatnya. Dia nol. Oke. oke nah untuk nge printnya gimana nge printnya yaitu pada saat kita tekan tombol ini kita aja bukan ya nge printnya ya ini printnya saya taruh sini aja ini supaya kelihatannya saya tekan ini bisa dilihat ya nilainya ya nanti ya ini kita tekan nah itu ini bisa dilihat ya nah kalau kita mau nge print lagi tekan nge print juga ya kita area yang kosong aja kita coba print lagi oke kita coba print lagi ini tata jaraknya ini ya oke kita coba print lagi kita tekan ini oh dua kali kedobelan tadi ya nah tadi jadi bisa dilihat ya ini ya nah jadi seperti ini hasil printnya tinggi 80 cm 1 kg yang gini ya ini pintanya memang mungkin sudah mau habis ini jadinya agak nggak jelas gitu ya Oke mungkin untuk demonya seperti itu ya jadi bisa kita print di sini nah untuk mengambil kertas ini tinggal di sobek disini ada kayak gribi-gribi seperti itu ya ini oke mungkin itu saja untuk demo dari alat ini yaitu alat timbangan ya timbangan badan dan juga tinggi badan kemudian interface-nya yaitu LCD OLED kemudian bisa di print jadi ada printernya disini oke mungkin mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini jadi untuk pertanyaannya silahkan kalian bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi ya bisa ya oke jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller oke untuk coding dan juga daftar komponennya ini kalian bisa lihat saja di blog saya disini jadi kalian tidak usah bertanya-tanya di mana codingnya dan sebagainya ya kalian tinggal cari belajar saja di Google kemudian kalian cari untuk di judul ini ya di blog saya yaitu disini oke untuk demo-nya sekian oke saya Yanwar selamat sore udah yaa Sub indo by broth3rmax